Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Muhammad Basuki Hadi Mulyono meninjau langsung lokasi perbaikan jembatan cincin lama Widang Babat yang ambruk sebulan lalu. Kunjungan ini dilakukan untuk mengetahui mana, sejauh mana proses perbaikan serta meninjau secara langsung pengerjaan perbaikan yang dilakukan petugas di lapangan. Dengan didampingi Kepala BBPJN 8 Surabaya, Menteri PUPR RI Muhammad Basuki Hadi Mulyono langsung menuju tempat lokasi pekerja dan mengecek rancangan pengerjaan perbaikan jembatan Widang Babat yang tertera di papan informasi dan skedul pembangunan jembatan yang baru. Setelah sempat mendapat penjelasan dan berdiskusi sejenak dengan koordinator pekerja di lapangan, Basuki bersama rombongan langsung menuju ke lokasi perbaikan yang berada di tengah jembatan cincin lama. Di lokasi perbaikan, Basuki Hadi Mulyono langsung mengamati secara seksama progres perbaikan dan struktur segmen jembatan Widang Babat yang sudah terpasang 3 segmen dari total 6 segmen jembatan. Pengerjaan perbaikan jembatan ini ditargetkan akan selesai dan sudah bisa dilewati kembali pada hamil 10 lebaran atau 4 Juni 2018. Setelah pemasangan 3 segmen ini, selanjutnya akan dilakukan pemasangan 3 segmen jembatan lainnya. Pemasangan ke-6 segmen diperkirakan selesai pada 23 Mei mendatang. Selanjutnya dilakukan pengecoran dan pengaspalan. Hadi Basuki memaparkan pihaknya telah meminta izin kepada Kapolda Jatim untuk memasang terlebih dahulu 3 segmen jembatan yang harus dipasang tepat di bangga jembatan yang amrol. Setelah mendapat izin, petugas akan segera memasang perancah jembatan ke-4, ke-5, dan ke-6. Termasuk kalau Lidbang SDA mengaudit bendung dan bendungan. Jadi ini semua data sudah ada, ini kan sudah dalam rangka perbaikan-perbaikan, saya tahu. Ini kan karena kelebihan muatannya, Pak. Yang setelah ini selesai, perbaikannya apa ada aturan yang mengatur untuk... Iya, dengan Menteri Perhubungan, dengan Kapol Lantar, dengan perdagangan, kita bisa duduk. Misalnya kita minta tidak lagi mengimport truk besar bekas itu. Ada yang sasya, Pak? Itu nanti Pak, polisi. Untuk kapasitas? Nanti nanti jembatan timbang. Dan juga keluar dari gudang harus sudah ada timbangan. Idealnya, Pak, maksimal jembatan ini harus dilalui berapa tengah setiap kain lewat? 45 ton. 45 ton. Perangkutan. Kalau benang. Ini ya, kadang-kadang kan kalau... Saat ini perbaikan jembatan cincin lama Widang Babat sudah mencapai 50 persen. Basuki optimis pengerjaan jembatan sepanjang 260 meter dan menelan biaya hingga 12 miliar rupiah ini akan selesai tepat waktu pada 4 Juni 2018.